Intro Halo halo guys, welcome back to my channel Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Dan di video kali ini Aku mau bahas sesuatu teman-teman Dan ini juga sudah banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang ini ke aku Dan baru kali ini aku membuat videonya buat kalian Dan aku harap share aku kali ini bisa memberikan informasi yang jelas buat kalian ya Dan bisa membantu kalian juga dalam proses ujian integrasi di negara Belanda So, jadi kali ini aku akan bahas yang namanya ujian inberkering Atau examination inberkering examination A2 Jadi memang ya itu semua adalah sudah menjadi hal yang umum buat para imigran yang memang berniat untuk bisa menetap di Belanda Itu adalah sesuatu yang wajib yang kita harus lakukan di negara Belanda Bahkan sebelum aku ke Belanda pun aku juga harus ada ujian integrasi yang pertama Dan setelah aku menetap di sini aku wajib mengikuti ujian di level berikutnya yang kedua Makanya puji Tuhan banget ini aku sudah selesai Dalam kurun waktu yang bisa dibilang cukup singkat ya Dalam kurun waktu 2 tahun aku sudah bisa menyelesaikannya Karena memang untuk ujian integrasi itu sendiri ada batas waktunya Jadi kalau tidak salah itu tidak boleh lebih dari 3 tahun teman-teman ya Aku tidak tahu sekarang untuk rule atau aturannya seperti apa Yang jelas di tahun aku yang kemarin-kemarin ini itu masih dengan rule yang sama Jadi sebelum 3 tahun sudah harus selesai teman-teman Jadi aku ngebut sekali Ngebut sekali semenjak aku menginjakan kakiku di Belanda Aku benar-benar belajar gitu ya Dibantu dengan suami juga Kemudian juga sempat ambil kursus Belajar self-study Pake buku, pake internet dan segala macamnya Oke guys Sekarang aku mau Membahas soal yang pertama Mungkin buat kalian yang belum tahu ya Bahwa ujian integrasi bahasa Belanda di Belanda itu adalah wajib Buat para imigran yang masuk ke Belanda Yang berniat tinggal disini Salah satunya harus ada lulus ujian tersebut Nah Kalian pasti penasaran dong Gimana sih prosesnya Jadi Aku mau sharing disini Yang pertama adalah Kalian bisa langsung aja mengunjungi website-nya Duo Atau bisa dibilang dua itu adalah Lembaga Atau departemen pendidikan di negara Belanda Teman-teman ya Jadi mereka punya website-nya Disitu semua dijelaskan teman-teman ya Soal prosedur untuk Mengikuti ujian Dan informasinya Harganya berapa Kemudian Kursusnya bagaimana Begitu kan ya Jadi kita yang Harus pintar-pintar cari informasi Jadi aku cuma bisa kasih Tahu website-nya teman-teman ya Supaya kalian bisa baca Bagaimana Untuk Ikut ujian inberkering tersebut Kalian bisa cek di Websitenya Duo.nl Atau Kalian bisa cek juga di Website Inberkering Nanti aku akan selipkan di Description box Jadi disitu semua sudah lengkap Dijelaskan Tentang aturan-aturan Regulasi-regulasi yang baru ya Aku gak tau Untuk tahun sekarang ini Cuman yang aku dengar-dengar Dari teman-teman aku Yang sesama orang-orang Indonesia Yang Hijrah ke Belanda Yang baru masuk di tahun ini Mereka sudah ada aturan baru Dimana mereka mengikuti Ujian Di level Lebih atas lagi Di level B1 Jadi akan Lebih Bukan lebih sulit ya Lebih Tingkat lagi Untuk Bahasanya ya Ke level yang lebih tinggi lagi Begitu Jadi Belajarnya pun juga harus Lebih ekstra Teman-teman Tapi jangan khawatir Pasti disini tuh Semua ada Kursusnya Ada sekolahnya Yang bisa membantu kalian Untuk bisa belajar Bahasa Belanda Lebih Cepat Begitu ya Kalau Menurut pengalaman aku Guys Itu Pada saat aku ikut ujian Inberkering yang kedua Di Belanda Itu kan ada Total ada 6 ujian Ada total 6 ujian Dan Seperti biasa Ujiannya adalah Speaking Listening Kemudian Semacam berbicara Semacam berbicara Membaca Menulis Mendengarkan Kemudian ada juga Ujian tentang Pengetahuan Sosial tentang Belanda Kemudian Politiknya Iklimnya Kemudian orang-orangnya Dan Banyak lagi yang Lain Yang kita harus tahu Dan kita harus Ikut ujiannya tersebut Jadi Di tahun pertama Aku Ikut ujian tersebut Apa ya Namanya ya Sebelumnya Ini aku adaptasi Gitu ya Di Tentang Lingkungan sekitar Belanda Begitu Kemudian Aku masuk Berapa bulan setelahnya Semenjak aku Sampai di Belanda Itu Aku mulai Daftar Ujian Dengan Menguji Websitenya Inbergering .nl Disitu Ada semua Harga-harganya Dan setahu aku Setiap ujian itu Kurang lebih Harganya Sekitar 40-50 euro Gak tau Kalau untuk sekarang Teman-teman ya Jadi kita tinggal Daftar Disitu Kalian bisa Klik-klik aja Ada petunjuknya Juga Dan Untuk ujiannya Sendiri Itu gak bisa Yang kayak Langsung gitu loh Teman-teman Aku pengen Besok ujian Daftar hari ini Besok ujian Gak bisa Seperti itu Jadi Ada jadwalnya Ada kuotanya juga Jadi Biasanya tiap hari Ada Kuotanya ya Jadi terbatas Sekali Contoh nih Kalau misalnya Aku mau Ujian Speaking Atau Percakapan Bicara Gitu ya Daftarnya Hari ini Tapi nanti Ujung-ujungnya Aku dapat Jadwannya Sekitar Satu bulan Atau Dua bulan Kedepan Nah Seperti itu Teman-teman Jadi memang Menunggunya Gak lama Tapi kita Overall Kita dapat Waktu Untuk bisa Belajar Lebih lagi Gitu kan ya Jadi masih ada Senggang waktu Untuk belajar Untuk mantepin Lagi Sebelum kita Saatnya Kita di Meja ujian Begitu kan ya Jadi Seperti itu Teman-teman Jadi harus menunggu Jadwalnya juga Jadi tidak Setiap bulan Juga ada Gitu kan Karena yang Ikut ujian kan Tidak hanya aku ya Banyak sekali Orang-orang di luar sana Dari negara lain Mereka ikut ujian Teman-teman So Singkat cerita Sampai akhirnya Aku menyelesaikan Semua lima Ujian Speaking Listening Reading Dan segala macamnya Itu Kemudian Masuk di tahun Kedua Di 2022 Barusan ini Bulan April Lalu Itu aku Menyelesaikan Ujian yang ke-6 Sebenarnya bisa dibilang Itu bukan Ujian juga ya Semacam Tugas lah ya Namanya adalah Ona Jadi Ona itu adalah Orientation Of the Dutch Labor Oh sorry Orientation on the Dutch Labor Market Jadi itu adalah Semacam Tugas Portfolio Yang kita harus Buat Yang berkaitan Tentang Suatu Pekerjaan Bagaimana kita Mencari kerja Di Belanda Kemudian Pengetahuan Tentang Work culture Atau Budaya kerja Di Belanda Seperti apa Jadi kita harus Tahu Seperti itu Untuk bisa memudahkan Kita survive Di Belanda Teman-teman So Jadi Kemarin itu Aku Puji Tuhan Sudah selesai Bahkan Baru-baru ini Aku Mendapatkan Sertifikat Diploma Untuk keseluruhan Dari hasil ujian Yang ada Puji Tuhan Sekali Dan thank you Banget Buat teman-teman Yang sudah support Aku Keluarga aku Di Indonesia Juga Terima kasih Atau supportnya Sama ini Atas doanya Jadi Aku bisa Lulus Dengan Nilai yang Oke Yang buat aku Aku cukup puas Walaupun mungkin Puas aku Belum sampai disini Bahkan aku akan Terus belajar Kedepannya Untuk bisa Meningkatkan Bahasa Belanda Aku lebih lagi Teman-teman So Oh ya Kalau untuk Ona sendiri Itu Kita harus Apa ya Namanya Kan ada Tiga Tiga Option ya Teman-teman Jadi Yang pertama itu Untuk ikut Ona Kita Mengerjakan Portofolio Terus Kemudian Setelah itu Ada Akan ada Interview Dengan Pihak dari Duo Atau Pihak dari Pendidikan Di Belanda Jadi Interviewnya Juga dalam Bahasa Belanda Teman-teman Kemudian Option yang Kedua Itu Kita Mengikuti Mengerjakan Portofolio Plus Mengikuti Kursus Selama 64 jam Jadi Maksudnya Ini adalah Bukan 64 jam Yang Harus Selesai Dalam Beberapa Hari Itu Bukan Jadi Bertahap Teman-teman Seperti Aku Contohnya Jadi Aku itu Ikut Kursus Di Salah Satu Sekolah Bisa Dibilang Kursus Online Sekolah Online Begitu Yang Membantu Aku Bisa Menyelesaikan Untuk Portofolio Ona Jadi Ada Sekolah Kursus Jadi Memang Tidak Semua Sekolah Atau Kursus Itu Bisa Bekerja Sama Dengan Duo Teman-temannya Jadi Kalian Bisa Cek Aja Di Internet Gitu Ya Yang Sesuai Dengan Sekolah Yang Memang Ditunjuk Oleh Duo Untuk Bisa Membantu Kita Dalam Ikut Program Atau Ujian Ona Ini Kalian Bisa Cek Di Blick of Work Atau Apa Gitu Aku Lupa Nanti Aku Akan Cantumkan Aja Di Description Box Ya Teman-temannya Jadi Di Website Itu Semua Sudah Terlihat Sekolah Sekolah Atau Kursus Mana Aja Yang Kalian Bisa Hubungi Dan Cari Informasinya Tentang Ona Tersebut Dan Singkat Cerita Aku Ikut Kursus Mengutuskan Untuk Ikut Kursus Selama 64 Jam Bersyukurnya Sekolah Aku Dalam Bahasa Inggris Karena Aku Dengar Dari Teman-teman Aku Yang Lain Mereka Harus Sekolah Kurang Lebih Satu Dua Bulan Tiga Bulan Dan Bayarnya Lebih Mahal Tapi Kalau Untuk Kursus Sekolah Aku Ini Bayarnya Cuma 600 Euro Dan Waktunya Cuma Sekitar Lima Minggu Itu Memang 64 Jam Itu Bukan Waktu Yang Sedikit Itu Waktu Yang Benar Benar Banyak Sekali Dan Aku Kerjanya Juga Harus Ngebut Istilahnya Aku Pada Saat Itu Sambil Kerja Jadi Kadang Aku Sampai Begadang Ngerjain Tugas Dari Ona Itu Dari Dosen Aku Juga So Jadi Aku Belajar Dan Kerjanya Bagaikan Kuda Gitu Tidak Pernah Mengkhianati Hasil Teman Teman So Jadi Susah Susah Dulu Kemudian Kita Senang Senang Kemudian Ya Jadi Aku Bayar 600 Euro Untuk Sekolah Aku Bisa Cantumin Juga Di Description Box Itu Di Discover In Dutch Dot NL Jadi Aku Ikut Sekolah Online Bersama Dengan Beberapa Murid Yang Lain Dan Dosen Pun Juga Luar Biasa Baik Benar Sabar Banget Kemudian Berbicara Tentang Yang Tadi Masih Yang Tiga Option Itu Yang Terakhir Option Terakhir Kita Bisa Juga Ikut Apa Ya Mengajukan Pengecualian Untuk Tidak Ikut Ujian Ona Kalau Kita Sudah Apa Ya Sudah Mendapatkan Pekerjaan Di Belanda Kurang Lebih 6 Bulan Dalam 12 Bulan Terakhir Teman Teman Jadi Kalau Kita Sudah Fix Dapat Pekerjaan Sudah Kerja Sebagai Employee Dimanapun Itu Kita Bisa Mengajukan Untuk Pengecualian Supaya Tidak Ikut Ona Nah Disini Pasti Kalian Banyak Bertanya Nah Tadi Kan Diana Menyebutkan Kalau Misalnya Sudah Kerja Tidak Perlu Ikut Ona Nah Kenapa Kok Diana Tidak Nah Aku Mau Jelasin Disini Teman Teman Jadi Ceritanya Adalah Kenapa Aku Tetap Ikut Ujian Ona Walaupun Aku Statusnya Bekerja Jadi Aku Itu Daftar Ujian Khusus Ona Ini Itu Sebelum Aku Diterima Kerja Di Belanda Teman Teman Jadi Memang Ya Sudah Terlancur Aku Sudah Bayar Begitu Aku Tidak Masalah Karena Suami Sudah Bilang Sudah Tidak Masalah Sekarang Kamu Sudah Kerja Nantinya Yang Namanya Ikut Kursus Ujian Itu Pasti Akan Ada Benefit Di Balik Itu Semua Mungkin Itu Juga Bisa Meningkatkan Kita Untuk Bisa Belajar Bahasa Belanda Lebih Lagi Bahasa Belanda Kita Juga Bisa Di Improve So It's Okay Tidak Masalah Jadi Aku Tetap Ikut Ujian Kemudian Tanggal 15 Maret Itu Adalah Kelas Pertama Yang Aku Ingat Itu Aku Selesai Di Sekitar Bulan Pertengahan April Aku Selesai Dan Semua Sudah Dicek Sama Dosenku Kalau Semuanya Sudah Oke Dan Dosenku Aku Bisa Memberikan Lampu Hijau Supaya Aku Bisa Langsung Upload Di Websitenya Duo Gitu Kan Ya Karena Nantinya Duo Harus Mengecek Semua Pekerjaan Aku Portofolio Aku Apakah Sudah Benar Atau Tidak Begitu Kan Sebelum Kita Kirim Kedua Itu Dosenku Harus Cek Dulu Apakah Sudah Benar Atau Tidak Begitu Jangan Jangan Nanti Takutnya Mereka Tidak Apa Ya Tidak Sesuai Begitu Ya Dengan Yang Mereka Mau Atau Ada Yang Kurang Ini K Sayang Banget Jadi Aku Pastikan Semuanya Oke Dan Puji Tuhan Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dan Aku Bisa Tunjukkan Disini Aku Ada Bukti Bahwa Aku Sudah Menyelesaikan Ujian Semuanya Ini Jadi Ada Tulisan Hesla Semua Kalau Kalian Bisa Lihat Jadi Hesla Artinya Lulus Teman Teman Dan Disini Juga Ada Tanggal Tanggal Yeay Gitu Nanti Aku Akan Kasih Tunjuk Sertifikat Yang Aku Dapat Teman Teman Oh Ya Buat Kalian Yang Bertanya Juga Gimana Aku Belajarnya Dulu Pada Saat Tahun Pertama Ikut Ujian Yang Speaking Listening Itu Nah Sebenarnya Simple Banget Sih Aku Belajarnya Pertama Self Studi Aku Tidak Ikut Kursus Hanya Aku Kursus Yang Untuk Konanya Aja Teman Teman Pertama Suamiku Juga Pasti Bantu Karena Dia Asli Orang Belanda Jadi Dia Sangat Membantu Aku Dalam Belajar Bahasa Belanda Apalagi Untuk Kurusan Grammar Gramatika Untuk Bagaimana Cara Untuk Bacanya Untuk Penataan Kalimat Kata Dan Segala Macem Dia Jago Banget So Aku Belajar Dari Buku Dari Buku Dari Youtube Juga Kalian Bisa Searching Di Internet Banyak Materi Khusus Untuk Ujian Inber Ring Di Youtube Kemudian Nanti Aku akan Kasih Tunjuknya Di Tunjuk Bukunya Untuk Apa namanya Namanya Aja ya Karena Untuk Bukunya Sekarang Aku Udah Udah Pada Jualin Teman Teman Karena Udah Selesai Ujiannya Jadi ya Mungkin Itu Buku Bisa Menjadi Berkat Buat Teman Teman Aku Yang Lain So Aku Memang Sengaja Jual Ke Teman Teman Yang Memang Butuh Waktu Itu Nanti Aku Akan Kasih Tahu Nama Nama Judul Bukunya Teman Temannya Supaya Kalian Bisa Beli Jadi Kalian Bisa Cari Di Perpustakaan Atau Mungkin Kalian Bisa Beli Di Toko Buku Khusus Untuk Ujian Inber Ring A2 Atau B1 Mungkin Kalau Untuk Tahun Ini Kemudian Aku Semacam Kursus Bahasa Begitu Itu Banyak Sekali Materi Untuk Ujian Inber Ring Dari Youtube Juga Kemudian Dari Mungkin Dari Radio Atau Mungkin Dari Apa Acara TV Yang Berbahasa Belanda Begitu Kan Bagus Juga Teman Teman Jadi Simple Banget Aku Dulu Belajar Bisa Sampai Satu Jam Dua Jam Perharinya Gitu Jadi Ya Butuh Perjuangan Teman Temannya Karena Kita Hidup Di Negara Orang Jadi Kita Harus Menuruti Aturan Disini So Ya Udah Sabar Aja Gitu Kan Dan Mungkin Bisa Belajar Dari Apa Namanya Dari Materi Materi Yang Di Beberapa Tahun Yang Lalu Begitu Karena Kadang Suka Ada Aja Yang Keluar Pada Saat Ujian Walaupun Mungkin Beberapa Materi Tersebut Tidak Sama Persis Pada Saat Diril Waktu Ujian Tapi Setidaknya Strukturnya Hampir Sama Itu Itu Aja Pertanyaannya Cuman Mungkin Mereka Agak Membedakan Sedikit Jadi Memang Ujiannya Komputer Jadi Kalian Dengan Komputer Dengan Headset Jadi Kalian Akan Dihadapkan Dengan Komputer Dan Kalian Disitu Bisa Mendengarkan Kemudian Percakapan Ataupun Mungkin Pertanyaan Yang Diajukan Dan Kita Harus Jawab Gitu Ya So Seperti Seperti Itu Aja Pengalaman Aku Selama Ikut Ujian Dan Aku Mau Kasih Tunjuk Untuk Sertifikat Diploma Aku Nah Seperti Inilah Kalau Sudah Jadi Teman Temannya Tara Begitu Jadi Aku Sudah Cukup Lega Istilahnya Perjuangan Aku Selama Ini Teman Temannya Semuanya Memang Butuh Perjuangan Butuh Biaya Butuh Energi Butuh Waktu Juga Tapi Puji Tuhan Semuanya Selesai Gitu Ini Dia Untuk Nilai Nilainya So Mungkin Kalau Kalian Yang Mau Bertanya Lebih Soal Hal Ini Kalian Bisa Juga Langsung Aja DM Di Instagram Aku Atau Mungkin Juga Kalian Bisa Comment Langsung Kalian Bisa Bertanya Selama Aku Tahu Informasinya Selama Aku Bisa Jawab Pasti Aku Bantu Teman Teman So Itu Aja Untuk Video Kali Ini Sharing Singkat Aku Tentang Pengalaman Aku Ikut Ujian Integrasi Bahasa Belanda Di Sini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Untuk Video Aku Thank You So Much For Watching And I See In The Next Video Bye Bye